Surasti Karma Trimurti Gerakan Kemerdekaan Indonesia Ia secara resmi bergabung dengan nasionalis pertindo atau Partai Indonesia pada tahun 1930. Ia mulai menjadi guru dan dipenjara 9 bulan di Semarang. Ia beralih karir mendiri jurnalistik setelah ia dibebaskan dan sering mengubah namanya menjadi Trimurti atau Karma. Karyanya dilarang oleh Jepang dan ia disiksa oleh Jepang. Pasca Kemerdekaan Ia cukup lantang dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Diangkat sebagai Menteri Tenaga Kerja Pertama di Indonesia di bawah Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Menjabat dari 1947 hingga 1948 dan aktif sebagai eksekutif di Partai Buruh di Indonesia dan memimpin saib wanitanya. Pada kematiannya, Trimurti meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2008 pukul 6 lewat 20 pada usia 96 tahun. Diadakan upacara di Istana Negara Jakarta Pusat untuk menghargai jasa-jasanya sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia dan dimakamkan di TMP Kalibata. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!